BSI Menginjak usia 30 tahun, Bina Sarana Informatika atau lebih dikenal dengan sebutan BSI merayakan peringatan hari ulang tahunnya yang digelas secara serentak di seluruh BSI se-Indonesia tak terkecuali di Amik BSI Tasik Malaya Pada perayaan HUT BSI ke-30 tahun ini, Senat Amik BSI Tasik Malaya menggelar beberapa perlombaan seperti olahraga, lomba nasyid, bakti sosial, dan donor darah Pada perayaan Malam Puncak diselenggarakan pementesan kreasi seni musik Indi Tasik Malaya Pemotongan kue ulang tahun menjadi momentum yang sakral Pimpinan Amik BSI Tasik Malaya, Deddy Supriyadi pun langsung turun tangan melaksanakannya sebagai bukti dan simbol syukuran perayaan HUT BSI Dedi Supriyadi menuturkan rangkaian perayaan hari ulang tahun BSI yang ke-30 diselenggarakan oleh Senat Amik BSI Tasik Malaya Dia berharap dengan usia genap 30 tahun, BSI semakin dewasa serta terus jaya dan mahasiswanya tetap berprestasi Terima kasih untuk Radar TV bahwa acara ini adalah dalam rangka rangkaian hari ulang tahun BSI yang ke-30 yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Amik BSI Tasik Malaya Dengan usia yang 30 berarti BSI semakin dewasa mungkin harapan kami dari institusi semoga BSI terus jaya dan mahasiswanya tetap berprestasi terus Panitia Penyelenggara Kegiatan Peringatan HUT BSI ke-30 tahun menuturkan sebelum acara malam puncak yang diisi dengan pementasan musik serta bazar berbagai perlombaan seperti olahraga, nasyid, bakti sosial, dan donor darah telah digelar Diharapkan dengan bertambahnya usia, BSI semakin jaya dan selalu menampilkan mahasiswanya yang berkualitas yang dapat membanggakan BSI khususnya Amik BSI Tasik Malaya Pada acara malam puncak perayaan HUT ke-30 ini disini kami ada pusal disini ada juga ini apa tuh nasyid dimana pusal itu pada tanggal 25 dan nasyid itu pada tanggal 26 dan hari ini juga adalah tanggal 29 acara puncak HUT BSI Pada acara malam puncak perayaan HUT ke-30 BSI yang digelar di Amik BSI Tasik Malaya ini juga dilakukan pembagian hadiah Lomba-Lomba yang digelar beberapa hari sebelum malam puncak perayaan HUT BSI Denden Adani Radar TV melaporkan